Masih salam belum lagi ketuk-ketuk? Guys! Yoh! Sop! Tepat ya! Lo ngikutin ininya, Law. Si Bin Harlan. Suka ngerilis-ngerilis album. Ya... Ya dia kan sebagai... Kita sebut musisi indie produktif dia, Jim. Bu, itu indinya indie tuh, friend. Ya... Gue juga nggak tahu. Emang duitnya banyak kali dia, Jim, ya? Produk simuluh. Merekamannya ala kadarnya yang gue demen, Ma. Rekam, gabungin, rilis. Kalau ada ide apa, rilis. Kadang CDR. Kadang gue pikir kagak serius, Law. Doi. Rilis-rilisannya tuh sering gue bukul-bukulin tuh. Wah, dia mau nyari apa ini anaknya, ya? Cuman lama-lama, ada beberapa lagunya yang gue suka. Kayak jajan rock. Lagu dia jajan rock. Akhirnya jadi hashtag tuh. Oke. Ya, ya, ya. Tahu kan lo? Pas itu dapat dari dia tuh jajan rock. Kok nggak salah ya? Janjian ke Blok M, ngelihat plat. Kita jajan rock kan nih? Kita jajan rock kan nih? Jadi akhirnya pas lagi. Wah, beberapa tahun lalu tuh sempat CD, kaset tuh yang rame banget di marketplace. Hashtagnya jajan rock. Do itu. Gara-gara lagu dia itu. Nyambung terus. Asyik juga ya. Bikin cult lah ya. Yoi, jatuhnya. Dari situ. Terus. Ya yang album jajan rock itu yang paling gue demen sih. Ada lagu judulnya David Tarigan. Bukan David Tarigan dibikin lagu. Kayak juga. Terus. Yang paling jahing. Dari keiseng-keisengannya dia bikin the bass, friend. Wih, ini baru nih. Oh, ini album the bass ya? Ini the bass-nya. Kiri kanan ini kan judul lagu pertamanya dia. Kalau nggak salah tuh. Pertama dia bikin kayak solo-solo. Pake akustik. Nyanyinya malas-malasan gitu kan. Ya, ya, ya. Ada sepatu. Kalau nggak salah gitu dia lagu tadi. Emang gue juga berapa kali kalau dengerin dia di lagu-lagu. Yang lumayan juga. Lumayan banyak. Ini orang serius ke sih nyanyi? Apa di bawah pengaruh ya? Oh, udah. Kayak semangat kakak semangat. Kayak ngeliat orang putau lagi nyanyi, friend. Ambil garus-garus. Tapi akhirnya. Dibikin ininya. Dibikin the bass-nya. Ini gokil sih kalau gue bilang sih. Parimeternya apa ya? Dia bikin the bass-nya ini gitu. Apakah itu the bass-the bass gitu. Gue juga kurang paham, friend. Tapi emang ini lagu dia yang judulnya Jajanrok gue suka. Jadi saking gue ini. Jajanrok tuh yang lagu yang paling gue demen. Bila lapar melukis juga asok. Asok. Baset kan. Kopi kaleng. Tokai banget nih. Orang idealis banget nih, friend. Bila lapar melukis. Wah. Fotonya dong gue. Pacek. Si kubil katanya motret nih. Ya makanya. Begitu dia bilang. Kubil yang motret. Jadi biasa. Ya kan? Kalau gue nggak tahu kubil yang motret ya kan. Oke nih. Pas gue bilang. Wah ya gue bilang pasti begitu lah. Ya udah ya gitu. Akhirnya kan. Akhirnya gue ngelapis. Ini agak-agak kayak almarhum ini dulu ya friend-nya. Gak apa? Haji Bandi? Bukan. Gak apa tuh? Yoki. Surya Prayogo? Nggak. Indis banget badan doi sih emang. Kurus ya. Indis. Waduh udah. Udah lewat dari kata-kata Indis nih emang sih. Wah. Haji Bandi juga bisa sebenernya orang ini. Gak bisa. Gak bisa. Emang ikhlas dalam bermusik. Gak berharap apa-apa lagi. Waduh ini Jimnya. Waduh. Ibaratnya apa nggak peduli dia lebih nggak peduli lagi Frank. Waduh. Sampai jadi plat nih. Wah wokil juga. Apa sih ini rekordnya? Ket Sri. Ket Sri. Ket Sri ya. Ket Sri record. Gua denger-denger mau ngerilis Skarwati nih Ket Sri ini loh. Gak lebih hapsi lah gitu. Oh iya ini. Oh iya. Berani juga doi ya. Mantep. Di kiri kanan AB nya mana nih waduhnya. Itu Aji. Aji. Jadi doi tiba-tiba minta bikinin klip sama gua. Hmm. Di saat gua mau rilis Pijar. Takerawala. Ya. Single Pijarlah. Waduh, gue lagi kanyap yang lagi gue kerjain nih, Bin. Oh iya, abis nih. Ya, lo ini aja. Minta bikin, tapi gak bisa gue tolak. Begitu, friend. Lo ngertilah, pahamlah. Gue gak ngerti gue kalau kayak gitu. Oke, oke. Gimana ya? Waduh. Ngapain lo gak enakan ya? Kan kalau bisa, ya bisa. Kalau enggak, enggak ya. Gue lagi liat waktunya. Waktu gue sih gini nih. Bisa diselipin tuh, Jim katanya. Hmm, mana ya caranya ya. Aduh, Bin. Oke. Kalau ada ini, bisa ini. Bisa di iniin, oke. Ya gampang sih. Gue ojak maman aja, friend. Jadi dia nge-shoot. Dia ngedit. Nah, gue butuh aktor satu ini. Nah, itu kayak simpel. Bagus tuh, Jim katanya. Hah, udah dapet, Bin? Bisa? Gue panggil elu. Ya, ya, ya. Setel dulu ah, bentar, friend. Oh, ya. Soalnya kalau didengar di... Kaset apa, di CD kan agak absurd ini emang ininya dia. Lighting sama, Jim? Apa? Amat, right. Wah, ini nge-dalamnya gimana nih? Oh, pakai ini. Oh, pakai ini. Kiri-kanan ya? Kiri-kanan. Ada sepatu gitu misalnya. Oh. 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 Oh, dong. Chord gitarnya. Yoi. Amat puluhan banget nih. Ya, ya. Dia yang bikin si Rata Bill. Rata Bill apa, Gi? Ini kita tau kalau, friend? Kenapa? Kok banyak kenal kaya lo, friend? Ting doang. Oh. Tau. Kenal kakak. Ya, kenal kah? Ya. Gak kira anak Tepin Harlan yang bikin. Oh, shit. Ya, matikan masih... Sempe, friend. Langsung gini aja kali ya. Cuek banget nih. Belum berbudaya gue, friend, ginian. Ini yang di-clipin kalau masalah dia. Saat apa tu masalah. Ya. Baah nasmukkan terang. Selepas apa tu te kere. Ya. Tua hanya doma yang menunggu Di mana hiburan Lampu-lampu padang Ini folk ini Pop Indy-pop Lirik dia cakep lah Penulis dia sih Di kota Jakarta Tawa keras sampai lupa Lawan terus sakitmu Hingga kebal Di kota Jakarta Tawa keras sementara Bagaimana K Rap selamat menikmati lawan dan sakitmu hingga ke bawah di kota jahatah lawan dan sakitmu menikmati lawan dan sakitmu hingga ke bawah di kota jahatah lu lagu belum kelar repotnya pelat begini deh kalo digital kan biarin aja dia sampe kelar jim lu belum pernah denger lagu yang judul udah pintarikan kok menyetelin itu ke lu dia demen radiohead sih jimnya kayaknya ya demen banget tau aja lu preb kau endus kesitu lawan dan sakitmu hingga ke bawah di kota jahatah kau kau sakit sakit generik satu dua kelima kelima tapi tarikan dulu nih enak karena lagu yang judul David Tarikan tuh agak beda enggak senyeret ini enggak senyeret ini biar enak ya Di si kudung bunyi ruang Di studio dan di kolamika Di sawah tak ada muja Berdekat cintamu bersama David Tarika Senar putus satu di bawah Dan di atas karatang Citanya masih panjang Kau jelang pagimu bersama David Tarika David Tarika David Tarika Dan di kolamika Di sawah tak ada hujan Berdekat cintamu bersama David Tarika Dekat cintamu bersama David Tarika Terakhir jadi soundtrack nih bisa ya Soundtrack ya Scoring lah bisa ya Scoring anak-anak PT Coba apa abis Coba apa abis Coba apa abis Coba apa abis Sampai juga nih Biar tumpul infak Cari napkah demi sesuap nasi dan piring-piring hitam Cari napkah demi sesuap nasi dan piring-piring hitam Pusing mikirin painel Biar tumpul infak Cari napkah demi sesuap nasi dan piring-piring hitam 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 di bunyiun belakangnya siapa tuh ya minggu sore jajanrok makan siap jajanrok pulang kantor jajanrok depan internet jajanrok 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 makan siang jajanrok cari uang demi sesuap nasi dan piring piring hitam jajanrok sepenuhnya gua gitu seneng kenapanya ini ibarat sketch cakep nih ini ibarat sketch cakep nih jajanrok kalau gua tinggal mau bikin dituangin ke lukisan lagi bisa jadi bagus, bisa jadi berlebihan, bisa pas ya. Bahannya bagus tadi. Oke, lu berpikir secara materi ya? Apa? Materinya, materi lagunya. Lagunya, lirik, gitar, ceng, 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 ceng. Mungkin kalo gue sih, gue cepetin sampe drum pake brush. Makan siang, jajan roh, kayak dikasih hype sedikit. Ceng, 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 ceng. Asyik itu, Fred. Ya, gue entah kenapa, Jim, ya, dari tiga lagu yang kita setel tadi tuh. Gue entah kenapa terpikir... Ya, ini pun anak-anak sub-sub-sub gue aja, Jim. Wih, ya. Memas. Oke. Bin Harlan ini mungkin akan lebih mengena ketika dia menyanyikan lagu buat anak sekali. Konsep-konsep lagu-lagu... Lala Bay. Jadi kalo liat si lagu-lagu ini sih kayaknya sih... Dibikin tanpa ada proses... Poles sedikitpun. Temu, rekam. Gue sering... Lagu-lagu pertama sebelum kena ke temen-temen gitu. Ya, bentuknya begini. Gue stardum mainin sama Pandu jadi cakep. Ditambahin lagi ya Benny. Disikat sama Kubil jadi cakep. Dikasih turam sama Benny jadi bagus. Ya, konsep kolaborasinya ada ya. Kolaborasinya, ya. Yang ini nih, ini emang ibaratnya... Ini sketsa semua ini. Lalu gue bilang. Ngerekam juga, wah... Suara gue pales kek. Mau ilmu di lagu-lagu gue. Berarti juga. Kemerdekaan berkarya itu. Gue rasain juga di lagunya dia. Tapi kan ketika akhirnya outputnya begini. Ini kalo lagu buat tidurin anak kecil. Mungkin cocok gitu Jim ya kan. Seret-seretnya. Itu pandangan gue aja ya kan. Jadi pada gini kan. Bangun pagi, sekolah. Siang hari, pulang lagi. Sikat gigi, yang bersih. Jangan lupa, potong kuku. Enggak. Jangan lupa, gue. Abis itu. Hahahaha. Ada lagu dia yang begini. ONTAK lo kenal kan? Si Olivia itu ONTAK. Olivia? Ngekos di rumah kubil dulu. Cewek. Kayaknya tau deh tuh. Iya dipanggilnya Ontak Itu lagunya kenceng-ceng-ceng Ontak main sama anjing Untak main sama anjing Orang yang gak kenal Ontak kan Ini kayak Ontak main sama anjing Ini maksudnya apa nih agama Bisa jadi kayak gitu kan Bisa Babi lewat Padahal Ontak Iya seseorang Olivia dipanggil sama anak Ontak Lagi main sama anjing Apa yang ditemuin Wah enak nih di giniin Biasanya kita kan iseng-iseng gitu kan Direkam sama dia Rekaman seadanya Relish Gila Sa-a aja nih loh Nyitur kemean Tapi menarik pas lagi disuruh bikin video klip Gue antara Ini gue tolak apa kagak ya Tapi menarik juga ya namanya bikin sesuatu kan menarik Nah Terus? Gue calling si Maman Ya Ini gue tutup gak apa-apa kan jimnya Suaranya ganggu lu? Enggak Oh iya anda manikit ya Biar agak ngedap aja Ngedap ya Ngedap ya Ngedap ya Ngedap ya Dimana man titiknya man Titiknya juga Maman Nentuin Sini gak? Oh kurang prank Sini yang dikit Oke dah lock Itu Cuman modal dua kamera Terus Ada kereta respon Ada kereta prank Wah oke Selagi menunggu orang ya Gue bisa begini Gak bisa Wah semua ada Jadi itu ya Rekaman cuman berapa jam Kita rekaman Eh Apa syutingnya ya Syutingnya sejam doang kayaknya Sejam setengah Sejam setatu jam setengah Yang keren pas ngeditnya Ngedit dimana ya Wah Gue sambil sepedaan kan Siang-siang Kalo mau ngedit apa langsung kita di pasar kita aja nih friend Ditongkrongan lu Boleh Boleh Ya gue udah sampe sini friend Gue baru ini Lu masih di rumah Masih di rumah Di rumah gue aja deh ya Ntar gue service Ada kopi segala macam Di ruang Di ruang tengah gue tuh Dia bawa laptop Ini gue ini nih Terus kita play Friend Belum merana nih friend Gue gitu doang Keywords gue buat waktu ngedit Belum merana nih ya Belum Yang ini Bagian ini mendingan di sebelah sini Saya gitu-gitu ya Gitu-gitu ya ngedit Maman ini Ah Gue usah mengerjain yang lain Friend Udah nih udah nih Coba sini deh Udah merana belum nih Asik Dialognya gitu Dikit lagi merana sih nih Jadi keywordnya cuma merana doang Cari merananya Berkotak tuh akhirnya tuh si Maman tuh Mencari titik merananya gitu Hmm Yang akhirnya Bisa jadi Sepertinya gue harus merana nih Biar Hasil editingnya jadi merana Secara gak langsung gitu ya kan Si Maman ya Ya kita mana tau di pikiran Iya kan Udah merana nih Sedikit merana Wah berarti kurang merana Oke Ini gimana Ya nlang salah ini Berarti masih belum Belum Gue edit lagi Wah anjing nih Gata lo punya merana Hehehehehehe Gak tau gara enak kak Tayangin dulu kali video clip Oke Ntar nanti Jadi enak gini Kita abis dengerin lagunya Yang tadi.. apa jadulnya Sakit Generic Gue sampai apal itu lagu Lawan terus sakitmu Hingga kebal Di kota Jakarta Tawar yang sampai kebal Asik Wih dia. Ya kayak lagu ini ya. Itu kota Jakarta versi B. Arlan. Versi Bungen beda lagi kan? Ya. Kalo dikumpulin lagu-lagu tentang Jakarta mah banyak tuh. Ya itu aja. J-A-K-A-R-T-A juga. Dia juga yang bikin. J-A-K-A-R-T-A. Ini banget kayak doi dengan Jakarta Jim. Kesannya dalem banget. Sampai tadi aja dia bilang masih berasa jet lag di Jakarta. Padahal perasaan beberapa lama tadi. Sentimental kayaknya doi. Tapi lo tau kemon lemon itu penamaan bandnya gimana? Pernah cerita gak gue? Belum tau gue. Itu sebenernya kemon lemon nama bandnya. Jadi janjian sama David. Buat kompilasi Jakarta sekarang. Ini Fit. Gak ngasih master kan. Cuman gue langsung jauh. Jadi mobil dateng. Dengan masih CDR kan. Ini Fit. Nama bandnya Kmon Lemon. Kmon Lennon. Wah keren juga tuh. Yaudah kemon Lennon. Gara-gara salah denger. Kayak gak serius ya berkaryanya. Oke juga tuh kemon Lennon. Yaudah deh. Boleh juga tuh kemon Lennon. Udah itu aja nih namanya. Main deh di fancy fancy. Emang dia emang frekuensinya sama kubil sama aja. Wah keren. Itu apa. Film. Apa yang kita nonton kemarin. Lupa lagi. Seperti Dendam. Gaya berbicara film seperti Dendam. Itu kubil udah berseri-seri bikin. Eh. Sepertinya. Aku lupa sesuatu. Oh tentu. Kamu lupa. Ya sekarang saya sudah inget. Aduh gue bilang. Anjing entot Bil. Ini apaan Bil. Udah gitu. Nonton sama Bin kan. Lagi Bil. Anjing ya. Gila. Lebih gila gue. Anjing. Ini sken aja. Ini berdua. Lu jadi minoritas akhirnya disitu. Bentar lagi gila gue nih. Kalo beri sama Encoi. Lu ngikut aja tuh. Ikut gila aja. Ya udah. Gimana? Oke Re. Bin. Eh Bil. Gue baru beli Dogmart nih. Wiss. Coba coba coba. Wah. Dogmart mesti break in tuh. Kata kubil kan gitu kan. Gimana ya break in ya. Kita ke mall apa. Ah mall mah biasa. Kita jalan aja keliling tebet. Pake Dogmart. Dipake Dogmart barunya tuh. Oh iya biar break in. Pake. Jalan. Bertiga sama gue. Dari rumah aku Bil. Ya gak ya. Kantor pos. Ke Taman Honda. Set. Ke pasar. Set. Masih ke rumahnya. Pas sampe Taman Honda ya tengah-tengah. Lecet. Iya kan gue pernah cerita ya. Bil. Kayaknya kaki gue lecet deh. Lu pake kaos kaki kagak? Kagak. Dogmart mah pake kaos kaki. Waduh. Bajay kali ya katanya. Gue gak bawa duit. Yaudah deh jalan lagi. Gue di belakang. Anjir. Entah kenapa jadi tergambar mucas-mucus gue akhirnya. Padahal kagak ada yang narkoba. Ya aneh kan ya. Yaudah deh jalan lagi. Tinggal deket lagi. Tinggal belok Bin. Oh iya iya. Beloknya. Gila. Gila. Beloknya kayak film itu kan. Seperti dendam. Oke. Gak aneh bajah ya Pak Bil. Aduh. Masih dibuka. Uset. Bopak-bopak kakinya. Wih lo bayar juga. Pake Tenso Plus. Tenso Plus baik Bin. Aduh. Aduh. Wedeh. Yang penting break in. Hehehe. Itulah. Ntar makanya pas video klipnya. Gimana ya. Aduh. Gimana ya biar. Oh iya. Belum menawar harga kan. Lo udah budget gak nih. Buar buat. Buar ini nih. Ada sekian nih. Udah. Angkut. Langsung transfer ke si Maman aja. Oh ada budgetnya. Sediks banget. Ya gue kan nanya doang. Ada budgetnya. Itu doang kalau gue. Iya kan. Iya kan. Ada gak nih dari. Ada. Sekian. Oh ya udahlah. Iya. Iya. Iya kan. Iya kan. Pas nyampe juga. Gue nyampe Jakarta nih. Ya udah. Dari Belanda. Dari Belanda. Oke. Eh kemarin berapa ya. Sekian. Ya udah. Nih. Man. Pagi nomor lo. Udah. Udah iji. Udah gue transfer. Man. Cek. Udah udah masuk siap. Clear berarti udah semuanya. Ya. Itu kan dari point of view lo tadi tuh. Ya. Kalau dari point of view gue kan. Boleh. Ini yang main siapa? Yang main apa? O search. Elulak. Ini gak ada ceweknya. Kan gue nanya itu sempat montón duk. Waduh. Gak pakai cewek lah. Menjuban di gymnya kalau gue. Cuman pas lo bilang, ini gak ada ceweknya Waduh Apalagiin ku cewek kali ini